Nah sekarang kita masuk pada halaman 72 yaitu text structure atau susunan text Jadi ada tugas yang pertama yaitu mengobservasi atau meneliti kembali struktur, meneliti struktur text Apa yang kamu ketahui tentang sebuah text dari news item Atau text dari news item, bacalah penjelasan di bawah ini untuk mengetahui lebih banyak tentang text news item Dan strukturnya atau susunannya Kemudian baca ulang text pada bab ini dan identifikasi struktur textnya Nah itu susunan textnya itu Lakukan, melakukanlah dengan, melakukanlah dengan, melakukan di tabel seperti di bawah ini Nah seperti ini tabelnya ya Nah jadi kita akan mengisi information from the text ini Yang mana informasi-informasinya Nah kita lanjut Text sebelumnya Tentang tenans atau penyewa apartemen disebut dengan sebuah news item Nah jadi di halaman berapa tadi itu Di halaman kita lihat ke atas Halaman, nah ini dia Serat 68 Ini, ini textnya Yang akan kita baca ulang itu Ya Kita lihat ke bawah kembali Itu dia Nah jadi fungsi dari sebuah news item Adalah untuk menginformasikan para pembaca Atau para pendengar Tentang kejadian-kejadian Kejadian-kejadian di hari itu Ya Kejadian-kejadian di hari itu Atau peristiwa hari itu Yang dipertimbangkan atau mungkin Atau dianggap penting Atau Mempunyai nilai berita Ya Mempunyai nilai newsworthy itu Layak diberitakan atau memiliki nilai berita Bagaimana news item itu ditulis Nah ini dia Jawabannya Mereka biasanya dimulai dengan sebuah Judul Yang Menarik perhatian Nah eye catching ini artinya Menarik perhatian Atau headline Jadi judul Biasanya Ciri-ciri yang menarik perhatian itu adalah Dengan huruf besar Seluruhnya huruf besar Atau mungkin Ukuran hurufnya besar Dan ditebalkan Headline atau judul Haruslah sangat Menarik Untuk Menarik Untuk menarik Atau untuk menarik Perhatian para pembaca Paragraf pertama Pada news item itu disebut dengan Lead paragraph Paragraf atau paragraf utama Lead paragraph itu paragraf utama Yang mana biasanya berisikan detail tentang siapa Dimana Apa dan kenapa Mereka itu Mereka itu Where What Dan Why itu Semaris Menyimpulkan Atau meringkas Kejadian-kejadian Yang dalam peristiwa itu Dalam teks itu Paragraf pendukung Menjelaskan Menjelaskan Kesimpulan Dari kejadian-kejadian Dengan Lebih Mendetail Nah Jadi bagian-bagian dari teks itu Ada headline Ada summary of events Dan ada words Nah headline nya mana Kita lihat Kita bandingkan dulu Kita lihat ini Ya ini dia Headline itu ada Ini Tenants advise to obey Ini judulnya Ya judul dari News item Nah kita pasti disini Siapa-siapa saja yang terlibat Ya Siapa-siapa saja yang terlibat dalam News item itu Yang pertama tentu tenan ini ya Tenan Ini yang pertama Yang kedua siapa Building architect Building architect Building architect bisa Atau bisa juga Fendi ibu hindar Ya Building Building Architect Atau Dalam kurung Fendi Ibu hindar Siapa lagi Yaitu Si pemilik Pemilik apartment Ya Owner 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 Of apartment Nah Atau owner saja siap Boleh Yang berikutnya Dimana Dimana kejadiannya Kalau menurut News item ini Kejadiannya itu ada Di Jakarta Karena Hanya Jakarta yang disebutkan Disini Tidak ada Daerah-daerah Yang lebih kecilnya Apakah Jakarta Barat Jakarta Timur Tidak ada Dia hanya menyebutkan Jakarta saja Apa Nah Apa ini Maksudnya adalah Isi dari Teks tersebut Apa Tentang apa Teks ini Tentang Regulation 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 Of Living On An Apartment Aturan-aturan Dalam hidup Untuk hidup Di Apartemen Nah Kenapa Kenapa Perlu ada Regulation ini Karena Ada Perbedaan Gaya hidup Ada Perbedaan Difference Difference Of Living Style Ya In Apartment And Kalau disini Landed house Ya Ini Landed house Apartemen Dan Rumah Biasa Itu Landed house Nah Selanjutnya Apa Quote-nya Yang terpenting Disini Yang terpenting Dari Isi Berita ini Apa Yang terpenting Adalah Ini dia Tenans Harus Obey Certain Regulation Ya Penghuni Harus Mematuhi Aturan-aturan Yang berlaku Ketika Hidup Di Sebuah Apartemen Yang Mana Yang Yang Mana Karena Sangat Sangat Jauh Berbeda Dari Hidup Di Landed house Nah Ini dia Quote-nya Nah Kita copy Dan Kita Pasti Disini Nah Itu dia Jawaban Untuk Kali ini Terjemahan Untuk Alaman 72 Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan like Videonya Sampaikan Kepada Guru Dan Teman Diskusikan Dalam Kelas Sampai Jumpa